Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasih Tuhan Allah Sapaan Firman hari ini datang kepada kita Sebelumnya mari kita berdoa Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai dari Allah Bapak Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian Amin Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 4 Demikian Firman Tuhan Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Demikian Firman Tuhan Topik renungan kita Iman yang kuat Saudara-saudara Ada pertanyaan Mengapa saudara Saya kita Percaya kepada Yesus Kristus Bagaimana saudara Membangun Iman percayamu kepadanya Ketika kita bisa menjawab ini Saudara-saudara Maka Sangat nyata apa yang dikatakan oleh Paulus Dari Firman Tuhan hari ini Bagi sebagian orang berkata Karena melalui pengalaman rohaninya Sebagi orang lain Bahwa kasih dan pengorbanan Yesus Menjadi pohon imannya Sekarang Bagaimana Saudara Membangun pohon iman Saudara Kalau saya ditanya Melalui pengenalan Dan pengalaman hidup bersama Tuhan Karena ketika ada pengalaman Ada pengetahuan Maka kita semakin dalam mengenal dia Maka disitu kita Iman kita Akan bertumbuh Segera-saudara Yang dikasih Tuhan Allah Kalau kita perhatikan dari Berbagai hal Ada tiga alasan Untuk percaya kepada Tuhan Pertama Karena Tuhan adalah Pencipta Paulus mengatakan Di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Oleh karena itu Melalui pernyataan ini Dari banyak hal Bisa diremuskan Karena segala sesuatu Diada Dan Berada Gara-gara Ada pencipta Dan diimani Tuhan lah Penciptanya Itu dasar yang pertama Kemudian yang kedua Karena muncul kesadaran Kesadaran Melalui pengalaman hidup Dia mengalami Ada sesuatu yang Indah Ada sesuatu yang Membuat Imannya Hatinya Tersentuh Dan Pengalaman itu Membuat dia sadar Bahwa ada Tuhan Bahwa Ada yang lain Dari dirinya sendiri Baik itu sesama Baik itu Dunia Dan ciptaan Yang lainnya Oleh karena itu Kesadaran ini Membuat imannya Bertumbuh Dan yang ketiga Yaitu Kebahagiaan Dan sukacita Tentu Tujuan hidup Adalah supaya kita Hidup bahagia Hidup Bersukacita Dan di dalam Tuhan Ada Kebahagiaan Yang sejati Oleh karena itu Proses Bertumbuhnya Iman itu Ketika dia melihat Dan mencari Dan mencari Mana yang sejati Maka dia disitu Mengenal Adanya Tuhan Sudah-sudah Hari ini Kita mau lihat Bahwa Tuhan itu Melalui Yesus Kristus Menjadi satu-satunya Dasar kita Beriman Kepada Dia Paulus berkata Bahwa Dialah yang Membangun Jemaat Korintus Dia melihat Jemaat itu Bertumbuh Dan semuanya Hanya karena Anugerah Tuhan Usaha pelayanan Paulus Tidak sia-sia Tapi dia sadar Bahwa semuanya itu Karena Kasih dan Roh Tuhan Yang menyertainya Inilah yang membuat Dia semakin besar Keyakinannya Kepada Tuhan Allah Meskipun demikian Bukan berarti Semua pelayanannya Berjalan mulus Bukan berarti Bahwa Tidak ada masalah Dan tidak ada tantangan Dia juga mengalami Banyak masalah Dan tantangan Tapi bersama Tuhan Dia rasakan Bahwa ada pertolongan Ada kuasa Ada kebahagiaan Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Itulah yang Mengokohkan Iman dari Paulus Hari ini Melalui firman ini Bagaimana Iman saudara Apakah Sudah Dibangun Di dasar Yang benar Yaitu Yesus Kristus Apakah Iman saudara Sekarang Sedang bertumbuh Atau justru Amruk Rubuh Atau juga Iman kita Iman yang Seperti Tahu Atau Seperti Balon Jadi kalau ada masalah Pecah Tidak ada Kekuatan yang Membuat dia Kuat terhadap Masalah Saudara-saudara Hari ini Iman kita Seperti Paku Yang ditokok Dengan kuat Sehingga dia Bisa menghubungkan Dua kayu Meskipun Begitu hebat Penderitaan Tetapi Iman kita Menjadi Semakin kuat Saudara-saudara Hari ini Firman Tuhan Mengundang kita Agar Iman kita Tidak goyah Agar Iman kita Tetap kuat Meskipun Datang Berbagai masalah Mari Datanglah Kepada Tuhan Setiap hari Kita bangun Iman kita Supaya terus Menjadi Besar Bertumbuh Dan kelak Menjadi Tempat Orang Bernaung Seperti pohon besar Tempat burung-burung Bersarang Semoga firman Tuhan ini Menguatkan kita Amin Kita berdoa Bapak kami Yang di sorga Kami bersyukur Ya Tuhan Allah Hari ini Melalui pengalaman Paulus Menyegarkan kami Agar kami Semakin Percaya Kepadamu Iman kami Terus Bertumbuh Dan semakin Kokoh Tuhan Sering sekali Masalah-masalah Yang datang Membuat kami Amruk Iman kami Roboh Ya Allah Bapak Kami doakan Agar Saudara-saudara kami Yang saat ini Imannya lemah Kering Dan tidak lagi Mau mendengarkan Engkau Semakin menjauh Darimu Mereka mencari Kebenaran-kebenaran Dan pertolongan-pertolongan Dari dunia Yang membuat Dia semakin Menjauh darimu Ya Allah Bapak Ingatkanlah kami Dan Tariklah kami Supaya kami Datang kepadamu Karena Hanya di dalam Mula Tuhan Ada kebahagiaan Ada sukacita Ada pertolongan Kami doakan mereka Ya Allah Bapak Bagi jemaatmu Yang berpaling Imannya Hanya karena Keinginan mereka Hanya karena Jabatan Hanya karena Cinta mereka Sehingga mereka Mendoakan Engkau Dan meninggalkan Engkau Ya Allah Bapak Kami doakan juga Keluarga-keluarga Yang saat ini Sedang terbengkalai Sedang mengalami Kertakan rumah tangga Biarlah Tuhan Yang memberkati Supaya mereka Kembali Kokoh Di dalam Engkau Terima kasih Tuhan Berkati gereja kami Berkati bangsa kami Berkati jemaat kami Kami serahkan Seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini Dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Allah Selamat pagi Selamat beraktivitas Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima kasih Tuhan